Intro Puluhan warga berada di Jalan Jala 9 lingkungan 9 Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan, Marelan, menggelar aksi penolakan eksekusi yang dilaksanakan pihak pengadilan Negeri Medan. Dalam aksi demo menolak eksekusi tersebut, warga memperlihatkan semua sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki mulai dari Surat Keterangan atau SK Camat hingga Surat Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Medan. Syahrul Chaniago sebagai perwakilan warga mengatakan warga Kecamatan Payapasir memiliki hak yang sah atas tanah yang mereka duduki. Merasa tidak nyaman dengan adanya surat dari pengadilan Negeri Kelas 1 Medan yang meminta bantuan PAM Eksekusi Pengosongan Lahan kepada Polres Pelabuhan Belawan di atas tanah 8.081 meter persegi, sementara di dalam satu surat tanah tersebut total jumlahnya 14.194 meter persegi. Pengadilan Negeri Medan, bahwasannya ini adalah hak kami, maka kami memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri untuk mengembalikan hak kami, karena kami sudah memiliki S.A.M. sementara untuk mengadakan S.A.M. Eksekusi kami tidak mengetahui siapa orangnya, dan pada tanggal 13 kemarin kami sebagai warga diundang untuk ke Polres untuk memadu audiensi kepada S.A.M. Eksekusi ini. Jadi kami selalu masyarakat merasa keberatan. Di dalam gugatan pengadilan, kami juga melakukan tindakan banding. Tindakan banding dalam proses hukum ini sedang berlanjut. Nah, dalam 2-3 hari yang lalu, kami mengetahui adanya eksekusi dari pihak, salah satu yang tidak kami ketahui. Yang kami ketahui, gugatan kami yang lakukan adalah melalui keluarga insahreal. Nah, di dalam tembusannya, kami mendapatkan informasi dari Polres Belawan, bahwasannya tindakan eksekusi akan dilakukan pada hari yang sudah ditentukan. Dan kami sangat bersyukur, menghormati, dan berterima kasih kepada Polres Belawan yang mengundang kami untuk duduk bersama dengan pihak yang memohonkan eksekusi. Dan hasilnya kami dapatkan bahwa eksekusi lahan kami sudah dibuatkan surat penetapannya dan kami akan menentangnya. Dari Belawan Sumatera Utara, Persawaran Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!